Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat kesalahan dalam melakukan pendekatan terhadap perang di Gaza. Diberitakan dari Anandolu Agensi, Joe Biden telah mengkritik Netanyahu dan menyatakan tidak setuju dengan pendekatan perang yang dipakai sekutunya itu. Biden menyatakan hal itu sembari menyerukan gejatan senjata dan menekan Israel membuka akses total bagi kemanusiaan ke Gaza selama 6 hingga 8 minggu ke depan. Amerika Serikat mengatakan tidak ada alasan tidak menyediakan kebutuhan medis dan makanan bagi orang-orang di Gaza karena hal itu harus dilakukan sekarang. Pernyataan Biden itu muncul setelah dia mengatakan bahwa dia marah dan patah hati atas serangan udara Israel di Gaza yang menewaskan 7 orang World Central Kitchen atau WCK. Israel telah membunuh lebih dari 33.000 warga Palestina sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Namun Harits mengungkapkan satu fakta terbalik bahwa helikopter dan tank tentara Israel telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh Israel telah dibunuh oleh perlawanan Palestina. Sebagian besar infrastruktur Gaza kini telah hancur dan 1,9 juta penduduk terpaksa mengungsi sehingga mereka berisiko terkena penyakit dan kelaparan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional atas laporan Afrika Selatan pada bulan Januari lalu. Mahkamah Internasional itu mengeluarkan keputusan sementara yang memerintahkan Israel menghentikan tindakan genosida dan menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Terima kasih telah menonton!